Udah sakit juga, jangan sampai berdampak yang lain-lain Gitu kan Itu ya diduga, kita duga itu Tapi entah itu benar atau tidak, kita belum bisa yakin Maksudkan itu Pak Steven bagi siapa? Pak Steven bagi siapa? Insane Ya udah lho, wajah saya Itu saya serahkan kepada kuasa hukum saya dan juga aparat kepolisian untuk meneruskan itu Tapi sudah dicek domisi ini, pertamanya gitu Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanyakan kepada aparat kepolisian nantinya Biar lebih jelas dan lebih tepat Kak Jedar mungkin sedikit kayak Papa sempat jatuh sakit Itu karena hal ini juga atau gimana sih? Jadi kan sebenarnya papaku juga udah tua ya, mulia udah 72 tahun Dari awal aku dapet musibah ini, aku berusaha nutup-nutupin dari papa Mama sih tau gitu, tapi papa nggak aku kasih tau gitu Karena aku tau papa emang udah tua, udah sakit juga Jangan sampai berdampak yang lain-lain gitu kan Tapi ya kemarin kita sempat respon, akhirnya beritanya dimana-mana Terus papa nonton, terus juga dikasih tau sama tetangga, sama temennya gitu Jadi papa jadi ikut stress, berdampak ke kesehatannya gitu Apa? Involupnya sempat berapa sekarang itu? Sekarang sih aku bersyukur udah pulang dari rumah sakit Lagi dirawat sama mama di rumah Udah membaik, bersyukur Sempat membicarakan masalah ini juga kan mungkin? Nggak berani bahas sih Aku cuma bilang sama papa, papa jangan stress Masalah ini udah kita serahin ke kepolisian Udah kita serahin ke kuasa hukum kita Vincent juga bantuin aku Jadi aku bisa tetep fokus sama bayi sama anak-anak gitu Aku seringnya sehatin Tapi dia juga sering bilang ya gimana Dia tuh anak saya yang satu-satunya cewek Kan anak saya semuanya laki Mereka udah kuat apa segala Ini Jessica kan satu-satunya yang perempuan keluarganya Ya otomatis wajarlah papanya pasti kepikiran Terima kasih Tengah dulu Ini bukti kirim yang telah kita kirimkan juga pada tanggalnya Jadi begini isi somasinya di dalam sini kita sudah menyampaikan begitu Apabila klien kami diduga melakukan pencemaran nama baik Sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE Perlu memperhatikan adanya tadi SKB tadi surat keputusan bersama Dimana pencemaran nama baik ini harus diskusir Unsurnya tuh harus jelas Menyerang kehormatan Nama baik Harkat Martabat itu dimananya kan begitu Sedangkan dalam SKB tersebut pun sudah jelas Ketika dia hanya menceritakan yang berupa penilaian Pendapat Hasil evaluasi Atau sebuah kenyataan Itu bukan Masuk dalam merana 27 ayat 3 UU ITE Kan begitu kan Jangan asal-asal Boleh memang menduga itu Tapi jangan kaedah-kaedah hukum ini terus tidak disertakan Yang memang itu harusnya ada Kan begitu Jadi gitu Jadi itu Ya Ya Ini pertama kali tersandung asal Anjir yang bisnis Iya Pertama kali Sebelumnya memang Terang kesan Baru yang kali ini sih Berpartner gitu ya Dia juga Memberikan kepercayaan Warpah ini juga berpartner juga Sebelumnya Sebelumnya kan Kalau usaha roti sama kosmetik sendiri Jadi Beda Gitu 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 Ya Udah Udah Oke Bo Terima kasih Terima kasih Jadi Ya udah Saya pikir Anak lagi Balik lagi ke bayi Saya harus sehat Harus Nggak boleh stress Pernahal kalau saya stress Kan Ya meskipun saya stress sih Tapi Kalau saya berkelanjutan tuh Saya Bisa sakit Terus nanti kasian anak saya Gitu Jadi ya udah bayi deh Yang paling Yang paling bikin saya bisa kuat tuh Anak-anak saya L L kan cukup sensitif ya Dengan kondisi orang tuanya Mungkin Ada gak sih yang dirasakan oleh L sendiri Gitu Gitu Mungkin Sebisa-bisanya kita nutupin dari L Iya Dia masih kecil dia gak butuh tau masalah orang tuanya Jadi Jadi kalau di dalam Kalau di depan L Maupun di Baby Don Karena kan bayi itu kan Mungkin gak terasa juga Dia bisa rasain ibunya terutama Kita udah sepakat untuk Pokoknya gimana pun depan anak Kita gak boleh keliatan stress Atau ada masalah Tetep senyum dan Ya bikin anaknya ini Happy Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih